Intro Salam Franciscus Berkejuang besar Salam sehat untuk kita semua Yang terkasih Peserta didik kelas 1 Sampai dengan kelas 6 Orang tua peserta didik Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati SD Franciscus II Rawalau Bandar Lampung Puji dan syukur Kita haturkan kepada Tuhan yang maha baik Karena pada hari ini Kita diberi rahmat kesehatan Dan berkat yang melimpah SD Franciscus II Rawalau Bandar Lampung Memiliki 5 pilar penelitikan karakter Guna membantu mencerdaskan kehidupan Anak bangsa Dan memuatkan karakter Anak-anak Pilar pertama Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman Pilar kedua Cerdas Pilar ketiga Jujur Pilar keempat Toleransi Dan pilar kelima Disiplin Sejak berdirinya SD Franciscus II Rawalau Kami membuka diri seluas-luasnya Kepada semua peserta didik Yang akan bersekolah di sekolah kami Sesuai dengan pilar pendidikan karakter Di pilar empat toleransi Kami menjunjung tinggi keberagaman Yang ada di sekolah kami Kami Terbuka Terhadap semua yang akan bergabung bersama dengan kami Entah berbeda dalam Suku, ras, agama, dan budaya Kami menerima dengan tangan terbuka Dan kami Menjunjung tinggi toleransi Persaudaraan Dan kekeluargaan Serta saling menghormati Setiap pribadi Yang ada di sekolah kami Dan kami juga Menghormati Setiap perayaan Yang dirayakan Oleh masing-masing Peserta didik Di sekolah kami Sebagai bentuk Kami menghargai Persaudaraan Persatuan Dan kebinegaan Yang ada di sekolah kami Kita adalah satu Indonesia Kita adalah satu keluarga Franciscus Mari bersama-sama Kita menjunjung tinggi Persaudaraan kita Dalam perbedaan yang ada Dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek Kami keluarga Franciscus Pahoman Turut berbahagia Dan ambil bagian Dalam mewujudkan Kebersamaan Di perayaan Imlek Di perayaan Imlek Tahun ini Kami keluarga besar SD Franciscus II Rawalau Bandar Lampung Mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek 2022 Semoga keberuntungan Kesejahteraan Dan kebahagiaan Selalu berada Dalam keluarga kita semua Tuhan memberkati Indonesia merupakan salah satu negara bagian di dunia Setiap negara memiliki keragamannya masing-masing Dan cara untuk merayakannya Negara kita Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya Ras, suku, bangsa, agama, dan bahasa Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika Dengan keragaman budaya Indonesia tetap satu Karena keragaman yang ada di Indonesia Karena keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Sekolah kita Sekolah kita juga memiliki keberagaman budaya Suku, ras, agama, dan bahasa Kita harus saling menghormati satu sama lain Acelin Acelin punya teman beragama katolik Dan merayakan Natal Acelin mengucapkan selamat Natal kepada teman Acelin Itu salah satu contoh saling menghormati, menghargai dalam keberagaman Nah hari ini kita akan merayakan salah satu keberagaman yang ada di sekolah kita Yaitu Tahun Baru Imlek Imlek kali ini adalah Sio Macan Air Yang melambangkan ambisi dan semangat berjuang Keluarga Fransi Pak, yuk kita saksikan ulasan Tahun Baru Imlek Hai teman-teman, kita ketemu lagi dalam acara Imlek Fransi 10-2 Kali ini, kakak akan bercerita sedikit tentang Imlek Imlek tidak ada kaitan dengan agama tertentu Imlek adalah budaya masyarakat rungkuah Budaya di mana masyarakat mereka bertani Mereka mengucap syukur akan datang ke musim sami Jadi kalau Imlek, kebanyakan kita sembahyang Sembahyang di lukur, sembahyang di darah, atau sembahyang di gereja Untuk mengucap syukur Nah dulu ada dongeng tentang Imlek Kenapa dikaitkan dengan baju merah Di ada suatu desa, ada raksaksa namanya Nyen Jadi raksaksa itu memakan hasil panen para petani Jadi para petani berpikir bagaimana caranya Nyen keluar dari desa mereka Lalu petani menyediakan makanan-makanan di depan rumah Lalu ternyata ada anak kecil memakai baju merah Eh Nyennya takut Nah dari situ para petani beranggapan Nyen akan kita usir dengan memakai baju merah Untuk masyarakat Tionghoa sendiri Baju merah itu melambangkan kemakmuran Dan dapat mengusir energi negatif Makanya Angkau juga berwarna merah Melambangkan semangat Dan kegembiraan Untuk Imlek Ada juga Bronsai Untuk masyarakat tertentu Bronsai Adalah hewan yang dapat mengusir energi negatif Maka dari itu kadang-kadang Kalau acara Imlek Di rumah-rumah tertentu Mereka suka mendatangkan Bronsai Dan mereka akan pie Atau Hormat di depan altar Yang punya altar sembayangan Atau di depan meja abu yang punya meja leluhur Nah Biasanya Kalau Imlek Kita makan sama-sama kan Tiap malam Nah Semoga Imlek ini Menambah Kebersamaan Dan kebahagiaan Adik-adik semua Jangan lupa Tetap menjaga kesehatan Pake masker Cuci tangan Dan jaga jarak Kung Siva Jalit Jangan lupa selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton